Halo semangat pagi, apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Ibu, Bapak, rekan-rekan dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, syukur kepada Allah karena kita dapat bertekun mengenal Yesus, Guru dan Tuhan dalam peristiwa gembira selama bulan Rosario 2021 ini. Ketekunan kita mengungkapkan kesediaan kita mengikuti undangan Allah untuk berkumpul, mendengarkan sabdanya, dan berdoa bersama. Marilah kita menyiapkan diri untuk mengenal Yesus, Tuhan dan Guru dalam peristiwa gembira yang terakhir, yaitu Yesus diketemukan dalam baik Allah. Kita persembahkan terlebih dahulu intensi-intensi yang kita doakan bersama Bunda Maria dalam Rosario Suci kali ini. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapak yang Maha Kasih, tak henti-hentinya kami mempersembahkan syukur setiap kali kami dapat berkumpul untuk mendengarkan sabdamu dan berdoa bersama. Karena dalam pertemuan bersama inilah, Yesus, Guru dan Tuhan kami selalu hadir di tengah kami. Kuduskanlah kami, agar kami dapat mendengarkan sabdamu dan merenungkannya seperti yang dilakukan Bunda Maria. Hari ini kami mendengarkan sabdamu tentang peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam baik Allah. Bentuklah diri kami menjadi tanah yang subur, sehingga sabda yang kami terima dapat tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami setiap hari. Terangilah akal budi kami dengan roh kudusmu, agar kami dapat menemukan makna iman dari sabdamu. Bersihkanlah diri kami dari semak duri yang menghimpit tumbuhnya benih sabdamu. Bersama Bunda Maria, Bunda kami yang termulia, kami juga berdoa rosaryo suci dengan intensi-intensi ini. Silahkan Ibu Bapak memberikan, menyampaikan dalam hati intensi pribadi yang akan dibawa dalam pertemuan kelima kali ini. Terima kasih telah menonton! Semua doa ini kami persembahkan kepadamu Bapak dengan pengantaraan Yesus Tuhan dalam persekutuan dengan roh kudus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ibu, Bapak, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kini kita mendengarkan sabda Tuhan yang telah tersedia pada pertemuan kelima ibadat rosaryo kali ini. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya pasca. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis sehari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah tiga hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya. Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapaku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Untuk semakin memahami pesan Allah dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama tadi. Mari kita bersama-sama menyimak sebuah surat kepada Bunda Maria. Kepada yang terkasih, Bunda Surgawi. Bunda Maria, Bunda kami yang tersuci. Setelah Yesus yang berusia 40 hari dipersembahkan kepada Allah. Bunda dan Bapak Yusuf bersama Yesus kembali ke Nazaret. Di kota itulah Yesus bertambah besar dan kuat. Penuh hikmat dan dilimpahi kasih karunia Allah. Kami membayangkan Bunda dan Bapak Yusuf demikian mencintai Yesus sehingga dia tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, berbakti pada Bunda dan Bapak Yusuf, serta mengembirakan semua orang di sekitarnya. Tentu Bunda sangat bahagia dan bersuka cita karena Yesus. Tidak ada kebahagiaan lain bagi seorang ibu selain menyaksikan anaknya sehat, cerdas, berbakti, dan mengembirakan banyak orang. Bunda, Maria, Bunda kami yang penuh rahmat. Injil yang kami dengarkan hari ini tentang peristiwa gembira yang kelima, yaitu Yesus diketemukan di Bait Allah. Peristiwa itu terjadi ketika Yesus berusia 12 tahun. Setelah sehari perjalanan pulang dari Bait Allah di Yerusalem, Bunda dan Bapak Yusuf tidak melihat Yesus. Bunda dan Bapak Yusuf mencari Yesus di antara rombongan keluarga dan kenalan yang sedang dalam perjalanan pulang. Karena sudah sehari perjalanan, tentu sudah jauh dari Yerusalem. Kami membayangkan betapa bingungnya Bunda dan Bapak Yusuf. Kami membayangkan betapa cemasnya Bunda dan Bapak Yusuf. Entah apa yang timbul dalam pikiran dan hati Bunda saat itu. Dalam kebingungan dan kecemasan, Bunda dan Bapak Yusuf kembali lagi ke Yerusalem mencari Yesus. Setelah tiga hari mencari, Bunda dan Bapak Yusuf menemukan Yesus ada di dalam Bait Allah sedang duduk di tengah para alim ulama. Yesus sedang asyik mendengarkan dan bertanya jawab dengan para alim ulama. Tentu Bunda heran melihat Yesus yang masih berusia 12 tahun berada di tengah para pemuka agama yang tentunya sudah berusia tua. Apalagi semua orang terpukau akan kecerdasan dan jawaban-jawaban yang disampaikan Yesus. Entah apalagi yang timbul dalam pikiran hati Bunda menyaksikan itu semua. Dengan lembut, Bunda bertanya kepada Yesus. Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Yesus menjawab, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Bunda dan Bapak Yusuf tidak mengerti apa maksud jawaban Yesus itu. Bagaimana perasaan Bunda mendengar jawaban Yesus itu? Kemudian Yesus, Bapak Yusuf, dan Bunda pulang ke Nazaret. Bunda menyimpan semua perkara itu dalam hati. Bunda tidak mudah bereaksi dengan emosi atas banyak hal yang tidak Bunda mengerti. Sungguh, Bunda dirahmati oleh Roh Kudus. Dalam asuhan Bunda yang dirahmati oleh Roh Kudus inilah, Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bunda Maria, Bunda yang bijaksana. Dari peristiwa gembira yang kelima ini, untuk mengenal Yesus, Guru, dan Tuhan, kami menemukan dua hal penting. Yang pertama, saat-saat Bunda kehilangan Yesus, meski bingung dan cemas, tanpa kenalalah mencari Yesus. Bunda menemukan kembali Yesus yang berada di Bait Allah. Ketika kehilangan Yesus dalam perjalanan hidup kami, berilah kami kekuatan, sehingga kami tanpa kenalalah mencari Yesus. Bimbinglah kami untuk kembali menemukan Yesus dalam gereja, Bait Allah yang Kudus. Jangan biarkan kami terpisah dari gereja yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Yang kedua, setelah mengalami peristiwa yang tidak dimengerti, Bunda menyimpan semua perkara itu dalam hati. Hal ini telah kami saksikan ketika Bunda menerima para gembala yang datang pada waktu kelahiran Yesus. Saat itu, para gembala menceritakan hal-hal ajaib yang mereka alami tentang kelahiran Yesus. Bunda menyimpan perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Maka untuk mengenal Yesus, Guru, dan Tuhan kami, diperlukan hati yang tidak reaktif dengan emosi ketika mengalami peristiwa yang tidak dimengerti. Maka bantulah kami untuk mengendapkan dan merenungkan segala peristiwa yang tidak kami mengerti. Bunda Maria, Bunda kami yang beriman, Terima kasih atas semua telah dan hati yang beriman dari Bunda. Doakanlah kami agar kami tak kenal lelah mencari Yesus dan memiliki hati yang mendalam, sehingga mampu menyimpan dalam hati semua hal yang tidak kami mengerti. Dampingilah kami agar semakin mengenal Yesus, Guru, dan Tuhan, sehingga menjadi murid-murid Yesus yang dewasa dalam iman, guyum, penuh pelayanan, dan misioner. Dari kami, anak-anakmu yang masih berjuang di dunia ini. Ibu, Bapak, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Marilah kita bersama-sama mendoakan devusi Rosario Suci. Aku percaya akan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan roh kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapak, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Mempelai Allah Roh Kudus, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik. Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Assalam Maria punta Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad, amin Terpujilah nama Tuhan Yesus Bunda Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu Peristiwa gembira yang ketiga Yesus dilahirkan di Bethlehem Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah nama Tuhan Yesus Bunda Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Selamatkanlah kami dari api neraka Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu Peristiwa gembira yang keempat Yesus dipersembahkan dalam baik Allah Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati. Amin Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau diantara wanita Dan terpujilah Buat Bungi Yesus Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati. Amin Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau diantara wanita Dan terpujilah Buat Bungi Yesus Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tebung Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tebung Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tebung Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah nama Tuhan Yesus Bunda Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Selamatkanlah kami dari api neraka Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu Peristiwa gembira yang kelima Yesus diketemukan dalam bait Allah Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah nama Tuhan Yesus, bunda Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Selamatkanlah kami dari api neraka Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu Marilah kita berdoa bersama-sama Bapak yang Maha Kasih Lima peristiwa gembira Dalam sejarah keselamatan yang terjadi dalam diri Yesus Guru dan Tuhan kami Sertailah kami dengan roh kudusmu Sehingga seperti bunda Maria Meski melalui perjalanan hidup yang tidak mudah Melelahkan, membingungkan, dan mencemaskan Kami masih menemukan kegembiraan Karena selalu bersama Yesus, Guru dan Tuhan kami Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami Yang hidup dan meraja bersama dikau Dan roh kudus sepanjang segala masa Amin Ibu, bapak, rekan-rekan, dan saudara-saudari Yang terkasih dalam Kristus Marilah kita hening secenak Kita mohon berkat dari Tuhan Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Semoga roh kasih Allah Melalui perantaraan bunda Maria Senantiasa memenuhi hidup, karya, dan usaha kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ibu, bapak, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih Seluruh rangkaian ibadat rosario kita Pada bulan rosario 2021 ini Telah selesai Syukur kepada Allah Marilah kita hidup dalam damai kasih Tuhan Amin Bapak, ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih Terima kasih telah berpartisipasi dalam rangkaian ibadat rosario Bulan rosario 2021 kali ini Sampai bertemu dalam pendalaman iman selanjutnya Berkat Tuhan menyertai kita dan keluarga kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!